Saya belak-belakan aja sama Pak Jokowi Pak, Bapak itu pernah manggil saya untuk ketemu Bapak Lewat Pak Osman Sabtaudang, lewat kakak saya sendiri Bambang Sadono Bapak panggil saya ke rumahnya Pak Osman Sabtaudang Dengan satu tawaran, buku Jokowi Undercover gak usah terbit Saya disuruh pilih jabatan atau uang Ini kata-kata kakak saya sendiri yang waktu itu anggota DPD Dia mengaku disuruh Pak Osman Sabtaudang Ketua, apa, ketua pokoknya ketua DPD kalau gak salah ya Waktu itu Pak Osman Sabtaudang disuruh Pak Jokowi Nah jawab saya, pilihan saya adalah saya pilih atau Uang atau jabatan, saya pilih atau Kakak saya bingung kan, lho maksudku apa pak? Maksudku, kalau Pak Jokowi itu minta tolong ke saya Saya itu berniat baik untuk menarik buku itu dari pasaran Apa, dari peredaran gitu Saya bisa saja Tapi Pak Jokowi bikin permintaan tertulis dong Itu fakta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa belak-belakan Bambang Tri Ditawari jabatan atau uang Dan dia memilih atau Artinya tidak jabatan dan tidak uang Kalau taruhannya itu adalah untuk menarik buku Jokowi undercover Ya, satu sikap yang menunjukkan keberanian untuk mempertaruhkan hidup Dan ini kalau kita lihat dari omongan langsung Ini sebetulnya video sudah beberapa waktu yang lalu Tetapi menjadi terus menjadi sangat aktual hari-hari ini Karena kasus tentang ijazah palsu yang dipersoalkan oleh Bambang Tri ini Betul-betul membuat mungkin ya Nasib dari seluruh bangsa ini tergadaikan Ya, ibaratnya pemirsa Kalau dalam perkawinan itu kan ada Ijab kobolnya Ya, bukan hubungan suami istri punya anak semua Itu kan jadinya rusak semua Jadinya kalau tidak ada Ijab kobolnya Tidak di Dengan legalitas surat nikahnya itu Pada orang surat nikah Tapi tidak ada ijab kobolnya Ya, uang saja Kalau palsu Tidak ada nilainya juga Semua transaksi yang digunakan Dengan menggunakan uang palsu Tidak bisa semua Kena pidana Ya, semua yang serba palsu ini Ya, dan apa sih untungnya Bagi Bambang Tri Ya, untuk Membuat Jokowi undercover ini tetap Apa namanya Beredar Dan tidak mau ditawar dengan uang Tidak mau ditawar dengan jabatan Ya, kalau dalam Apa namanya Pengakuan belak-belakannya Bambang Tri itu Ya, Jokowi harus membuat Pernyataan tertulis Tapi itu kan Menjadi persoalan tersendiri kan Nah, disinilah masalahnya Pemirsa Ya, akhirnya memang Dalam perkembangan buku Jokowi undercover ini Keluarga Bambang Tri dihancurkan Ya, kalau Di dalam buku Jokowi undercover 2 Itu sudah Beredar juga di internet Itu Ngeri sudah Yang dalam ini Tetapi tampaknya Bambang Tri memang Mempertaruhkan hidupnya itu Untuk apa coba Ya, supaya Sah itu loh Kehidupan Berbangsa Bernegara Dengan presiden yang sah Tidak ada yang palsu Itu kelihatannya Sehingga Apa namanya Efek atau dampak Dari ini Memang kelihatannya Ini luar biasa Pertaruhan dari bangsa ini Ada sih memang Orang-orang tersentu Ini para kadron ini Terus menerus Tidak bosan-bosan Mempersoalkan tentang Ijazah palsunya Jokowi Dalam tanda kutip ya Banyak juga yang mengatakan Seperti itu Loh bagi orang yang memang Hidupnya normal Kalau ada uang palsu saja Kita tanya sama para baser itu Anda punya uang palsu Satu koper kek Atau satu apa Kemudian sudah ditransaksikan Kemana-mana Itu apa nilainya itu Kriminalitas semua Walaupun Anda pejabat Walaupun Anda presiden Walaupun Anda ini Nah yang menjadi masalah adalah Kenapa justru Jokowi ini memilih jalan Memutar dan akhirnya Buntu gitu loh Ya mengerahkan Apa namanya Teman-temannya yang dianggap temannya Membuat kasihan Teman-temannya itu ketika Bersaksi di tempat-tempat Di pengadilan ya Menjadi tontonan yang Memalukan ya Itu kan kasihan teman-temannya Gajah Mada Mungkin karena Sebagai sebuah lembaga Ini Akhirnya Menjadi Dicipir Rektornya Dekannya Dan lain sebagainya Di sisi lain mungkin Juga gak berani Mengambil risiko Berhadapan dengan Rejim Kalau misalnya Gajah Mada ini Mengatakan Wah memang kami Tidak Pernah punya dokumen Yang lengkap Berkenaan dengan Kuliahnya Jokowi Ini kan memang Aneh semua Pemirsa ya Dilihat dari foto Ijasahnya Dilihat dari foto Apa namanya Wisuda Kesarjanaannya Ya Dilihat dari Trek Jokowi sendiri Di wali kota Solo Ya Dia menggunakan Gelar Dokter Andes Ya Ini yang tertera Di situ Menggunakan Gelar Dokter Andes Itu sudah jadi Wali kota Tiba-tiba Menjadi Gubernur Atau menjadi Presiden Gelar Insinyur Kalau dia Maka gelar Dokter Ya Dokter Andes Kemudian Dokter Gitu aja Itu malah Lebih aman Ya Amannya apa Gampang itu Ya Karena Banyak juga Orang itu Gak kuliah Dan lain sebagainya Kasih CSR Atau apa Gitu Erick Thohir Juga kan Dapat gelar Dokter Kapan sekolahnya Dia Disertasinya Apa kan Jumat dihargai Erick Thohir Karena CSR Dibagi di Unibro Misalnya Sampai akhirnya Di demo itu Tapi kan Bahkan Megawati aja Kalau pakai gelar Dokter Honoris Causa DR HC Gitu Bisa Dideret Sampai sembilan Dokter Gak ada orang Persoalkan Karena Bisa Kenapa Insinyur Insinyur itu Belum pernah Kejadian Ada Insinyur Honoris Causa Itu gak ada Gitu loh Ya Gak tahu Kalau Gajah Mada Fakultas Kehutanan Pernah memberikan gelar Insinyur Honoris Causa Saya kok belum Pernah dengar Dan semua Insinyur itu Memang ilmunya Itu khas Ilmu-ilmu Teknik ini Biasanya memang Harus kuliah Gak bisa Dengan otodidak Biasa itu Susah sekali Untuk itu Nah disini Memang serba Kacau semua Ya Inkonsistensinya Itu Numpuk terus Gitu Dan belum Pernah Ada kejadian Ijazah asli Itu betul-betul Ditunjukkan Dan bisa Diverifikasi Di pengadilan Ya Ini Apa sih yang diperoleh Ya Bambangteri Sampai ngotot Begitu Risiko hidup Ya Tetapi Itu semua Dilakukan Untuk sahnya Bangsa ini Gitu loh Ya Jadi semua Transaksi Ya Persaratan Dan lain sebagainya Kita saja Pemirsa Orang Islam nih Mau sholat Itu syaratnya Ya wudhu Syarat Rukunnya Sholat Itu ya Wudhu Kalau gak wudhu Bahkan ada Tekanan Kalau ada situasi tertentu Gak ada air Tayamum Tapi tidak bisa Kalau tanpa Dua-duanya itu Gak wudhu Gak tayamum Gak ada masalah Sholat gitu aja Habis kentut Misalnya Gak bisa Inilah Mengapa Pada akhirnya Memang Akhirnya Isu paling besar Di negara ini Adalah Persoalan Ijazahnya itu Apa Jokowi Gak kasihan Orang-orang yang Di penjara Ya Dan Di pengadilan tinggi Ternyata Terbukti Ya Bahwa Gus Nur itu Tidak nyebarkan Berita bohong Hanya menyebarkan Kebencian Yang namanya Kebencian itu Ini menjadi Debatable juga Kalau yang disampaikan Itu kebeneran Kemudian orang benci Karena Diungkap Boronya Itu juga Masalah Copet Misalnya Eh antum Nyopet ya Dan memang Terbukti Nyopet Misalnya Terus Copet ini Benci pada Orang yang Memberitahukan Bahwa dirinya Nyopet Kan Gak bisa Begitu Ya Semua Jaksa Akan Kena Tudingan Menyebarkan Berita Kebencian Karena Memberikan Tudingan Kepada Para maling Dia menyebutkan Itu adalah Maling Ya inilah Pemirsa Berat Memang Situasinya Dan Tampaknya Bambang Tri Tidak Pernah Menyerah Karena memang Hancur Sudah Keluarganya Sudah Dihancurkan Itu dalam Pengakuan-pengakuannya Di Jokowi Undercover 2 Ada di internet Itu Luar biasa Bahkan Termasuk Kakaknya Sendiri Ya Itu Ya Itulah Satu Situasi Dan Ya Kita Perlu Menyampaikan Memberitahukan Karena Apa namanya Hak Keterbukaan Informasi Publik Itu harus Dipenuhi oleh Pejabat Publik Itu sendiri Ya Kalau Pejabat Publik Mau menjabat Ini Hartanya Aja Harus Dilaporkan Gitu kan Kalau punya istri Istrinya harus Dilaporkan juga Saya punya istri Satu Ini Kalau Jadi Presiden Duda Misalnya Ya Mengatakan Duda Jadi nanti Kalau ada Orang Mengklaim Saya istrinya Dan Tidak Bisa Gitu Itulah Situasi Situasi Yang Saya kira Perlu Diketahui Oleh Seluruh Masyarakat Supaya Kita Tidak Ketipu Lagi Untuk Masa-masa Yang Akan Datang Bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak